Bagi para siswa di pegunungan terpencil, ruang kelas yang terang dan taman bermain adalah mimpi. Yang mereka inginkan sekarang adalah agar tetap hangat di musim dingin. Di satu sekolah di Sukang, Township, Provinsi Kwi Chow, Tiongkok, ada 126 murid dan 4 guru. Para siswa berasal dari 11 desa jauh di pegunungan. Ada yang harus menempuh perjalanan 1 hingga 2 jam ke sekolah. Terletak lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut. Udara lembab dingin bertiup ke kelas pada saat hujan. Tidak ada taman bermain atau kantin. Juga tidak ada peralatan olahraga. Seusai kelas, siswa bermain bulu tangkis yang terbuat dari jerami atau bermain kejar-kejaran. Ada pula murid yang bermain lompat tali agar tetap hangat. Ketika ditanya apa yang paling mereka inginkan, tak ada yang menjawab. Tetapi tidak sukar untuk menebak bahwa tentunya mereka ingin sepatu dan pakaian tebal agar tetap hangat.